Halo Sobat Orang Biasa, jumpa lagi pada video kali ini. Kita masih dengan update informasi seputar Ajang Swiss Open 2023. Berikut informasi selengkapnya. Bulu Tangkis Merah Putih hanya menyisakan dua wakilnya yang akan bertarung di babak semifinal. Mereka adalah Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung dan Ganda Putri Aplenir Hayu Siti Vadia Silva Ramadanti. Sementara itu Ganda Putra Bagaswiki langkanya dihentikan wakil Malaysia Ong Theo. Putri KW digagalkan wakil Thailand dan pasangan Rino Prita juga terhenti di babak lapang besar. Pada video kali ini, admin ingin menyoroti jalannya pertandingan Ganda Putri yang mempertemukan pasangan Aplenir City menghadapi wakil Tiongkok Li Yijing Luo Xinmin. Bermain sebagai pembuka di lapangan 3, Aplenir City berhasil menyingkirkan wakil Tiongkok itu dalam pertarungan dua game langsung. Dengan skor 22-20 dan 21-15. Pasangan China memulai pertandingan dengan mengungguli Aplenir City sejak awal pertandingan. Namun Aplenir City berusaha mengejar dan mengembalikan keadaan hingga menutup interval babak pertama dengan skor 11-10. Usai servis dari pemain China terlalu tinggi. Selepas jeda interval, pasangan Tiongkok mencoba bangkit, kemudian mengembalikan keadaan dengan skor 14-12. Mereka bahkan terus unggul hingga skor 18-17. Menjelang akhir babak pertama, Aplenir City berhasil menikmung perolehan poin pasangan Tiongkok. Sempat terjadi just ketiga skor imbang 20 sama. Namun pada akhirnya, Dominion Wati menyudai perlawanan Jing dan Luo dengan skor 22-20. Pemandangan serupa terlihat di babak kedua. Lagi-lagi pasangan China unggul hingga skor 3-1. Mereka bahkan terus unggul hingga jeda interval babak kedua. Serangan bertubi-tubi dilancarkan pasangan China membuat Apriani harus terjatuh untuk mengembalikan shuttlecock. Namun bola tanggung langsung disambar pemain China untuk mengubah skor menjadi 11-8. Selepas jeda interval, Apri City mencoba bangkit. Mereka terus mengejar ketertinggalan poin untuk mengembalikan keadaan. Mereka bahkan berhasil membuat match poin dengan skor 23-13. Laga pun akhirnya menjadi milik pasangan Indonesia. Usai sebuah kesalahan dari pemain China membuat skor menjadi 21-15 untuk Apri City. Pada babak semifinal, Apri City akan menghadapi pasangan Jepang, Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Secara head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu. Itu artinya Swiss Open menjadi pertemuan pertama mereka. Hmm menarik untuk dinantikan. Tentunya doa yang terbaik buat Apri dan City. Semoga lanjut ke babak final dan juga bisa mendapatkan kelar di Swiss Open 2023. Kalau menurut teman-teman seberapa besar peluang Apri dan City? Mampukah mereka mengatasi pasangan Jepang? Silahkan teman-teman berpendapat di kolom komentar ya. Sekian update informasi singkat kali ini dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu raket. Bye-bye.